kita mulai ya selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di materi ke-17 kita masuk hari ini ya kita membahas tentang mengubah data ini saya paksakan juga selesai hari ini ya jadi mudah-mudahan bisa lebih cepat sebetulnya hanya materi yang ini sedikit aja hanya nanti kalau paham polanya lebih cepat tapi kalau biasa hanya mengikuti dari apa yang ada itu agak lambat nanti ya jadi mengubah data itu kita nggak bikin baru dari awal kita bisa melakukan sepas untuk ngedit data itu dari file at ya jadi misalnya mahasiswa at mahasiswa at itu formulirnya bisa kita pakai untuk ngedit tinggal kita sepas jadi kita ngetik ulang itu ya hanya nanti bagian dalamnya ada yang perlu ditambahkan untuk menampilkan datanya gitu ya dari tiga kerut yang kita gunakan itu semuanya sama pakai sepas jadi sepas dari mahasiswa sepas dari dari dosen at kemudian ada lagi sepas dari seminar at nanti juga untuk proses nyimpannya proses set dan update-nya itu kita set as juga dari yang setnya punyanya masing-masing kerut itu ya jadi hanya ngubah sebagian kecil saja dari data yang ada di dalam situ jadi harusnya bisa lebih cepat ini kurang dari jam lima harusnya harusnya bisa ya supaya saya sempat menyampaikan tugas nanti ada tugas yang ketiga ya yang kita bahas hari ini konsep ubah datanya gimana kemudian metode untuk ubah data lalu lalu membuat link untuk ubah data itu belum ya kemudian formulir ubah datanya itu sendiri proses pengubah datanya atau ngedit ya lalu nanti terakhir ada tugasnya sampaikan Oke kita masuk ke ini ya yang terbaru yang kemarin itu sudah saya share kemarin sore tanggal 23 sudah saya share nanti jangan lupa laporan praktikumnya juga dan tugas nanti itu sudah saya open juga mengumpul sekarang tugasnya boleh tapi belum tahu apanya kan Oke konsep untuk ubah data itu pertama ngeklik tombol ubah datanya atau tombol edit diklik kalau sudah diklik itu maka nanti akan menampilkan halaman edit data yang sudah berisi data data yang mau di edit itu harus tampil dulu ya jadi tidak boleh data itu kosong kalau kosong berarti seperti nambah baru ya jadi data yang mau di edit itu sudah tampil dulu dan terpilih dulu sesuai dengan data aslinya tadi misalnya data mahasiswa mau di edit ya prodinya dia misalnya SI maka pada saat di edit harus terpilih dulu SI nya seperti itu ya tidak boleh terjadi kosong disitu nah ini loss data berarti ya kemudian nanti disesuaikan isinya kalau kalau sudah diklik tombol ubah atau simpannya nanti data yang ada hasil perubahan itu akan dikirim untuk diproses mengedit data di tabel database nya selanjutnya nanti setelah selesai kembali lagi ke halaman utamanya halaman utama kita ini ada tiga yaitu mahasiswa dosen dan seminar ya konsep penamaannya sama selalu diulang-ulang ya jadi mulainya dari sini mulainya dari mahasiswa karena kita mau ngedit ke mahasiswa edit dari mahasiswa edit ini datanya dibawa ke mahasiswa update untuk proses simpan setelah proses simpan selesai kembali lagi ke mahasiswa sama untuk yang dosen dan juga untuk yang seminar gitu ya konsepnya kayak gini ini perintah SQL nya untuk update data ya jadi ada perintahnya disini update tablenya apa kemudian ada perintah set set ini buat memproses update datanya nah lalu disini ada field 1 diisi dengan data 1 koma field 2 atau kolom 2 dari tabel itu diisi dengan data 2 sama dengan ini maksudnya diisi gitu ya koma field 3 diisi dengan data 3 itu urutannya sudah seperti itu ya Nah terakhir biasanya nih yang main kopas-kopas ya biasanya disini ada tanda koma nah ini bikin error karena di copy sama komanya lupa menghilangkan yang terakhir akhirnya error yaitu dianggap berarti masih ada nih statement setelah koma ini apa ya tapi kosong enggak ada hanya kurung aja seperti itu kemudian ada syarat disini ya ada wear kalau mengedit data itu wajib dipastikan data mana yang mau di edit datanya harus spesifik yang mau di edit ya nggak bisa ngedit apakah bisa yang wear nya nih dihilangkan wear dengan syarat dihapus misalnya apakah bisa mengedit data jawabannya bisa bisa ya tapi kalau ada 10 data pada saat di update seperti ini maka otomatis 10-10 nya akan berisi data yang sama data 1,2,3 semuanya sama karena kita tidak mensyaratkan nah ini penting sama dengan delete kemarin kalau perintahnya delete from tabel delete from mahasiswa sampai situ aja apakah bisa menghapus bisa hapus semuanya berarti karena apa tidak disyaratkan yang mana yang mau dihapus berarti kan perintahnya hapus dari mahasiswa ya semuanya gitu komputernya kan pinter dia dia akan hanya ngikut aja apa yang diperintahkan nah kayak gitu ya selanjutnya untuk update juga sama pakai wear seperti ini ya untuk proses update nya tapi sebelum mengupdate itu kita datanya kan tadi menampilkan dulu Nah itu juga ada syaratnya data mana yang mau ditampilkan sama seperti itu ya Nah nanti perintah ini akan kita buatkan untuk metodenya lalu untuk yang karena kita pakai metode maintaining ya yang prom itu kan sudah ada untuk syarat wear juga sudah ada kita nyebuatkan update data dan set nanti konsep pemanggilannya kayak gini update data datanya di sini dimasukkan yang mau diupdate di dalam sini kemudian prom ini ke tabel mana ya tabel mana yang mau diupdate kemudian syaratnya apa lalu terakhir untuk mengeksekusinya menggunakan set seperti itu ya Nah silahkan dibuka kelas DML kita buatkan dulu update data ya buka file kelas DML di folder kelas Hai taruh di bawah ya saya tambah keterangan 2023 0524 hari ini ya Nah namanya public function update data dengan D besar itu kemudian dollar data karena semua kiriman nanti akan masuk di dollar data ya ya atau ke sini aja langsung public function ya update data D nya besar kemudian dollar data ya terus ini karena data itu sudah ada di atas untuk properti dari kelas ini ya kita langsung bisa gunakan karena dia pakai metode signing maka perlu di return this satu gitu ya itu update data nanti akan ada juga perubahan ini ya perubahan format data ya pada saat dikirimkan itu ada yang harus diubah yaitu mengikuti pola perintah SQL tadi update tabel kemudian set nah pada saat itu data formatnya harus kita ini tugasnya nanti sulit banget nih ya makanya perlu agak sedikit ekstra waktunya juga agak lama ya nggak sampai seminggu tapi intinya adalah sebelum pertemuan berikutnya dan saya infokan tidak ada minggu tenang ya yang ada jam-jam tenang aja minggu tenang kita masuk ya bisa lanjut ini tadi ya dollar disk data karena ini sudah ada kita akan nyimpan ke apa namanya properti dari kelas ya isinya dari mana dari data dollar data masih ingat kemarin ini ya bedanya antara disk data dengan dollar data kalau dollar data disini namanya variable lokal kalau yang disk data ini global karena dia bisa dibaca juga dari metode yang lain terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke selanjutnya ini ada metode set ini yang saya sebutkan tadi ya ini ada proses untuk mengubah format data dari editnya itu menjadi yang sesuai dengan yang diminta oleh perintah SQL ya ada dolar ada dolar ubah namanya inisialisasi karena dia perlu ya kosong itu datanya kemudian di for each dolar dolar disk data dolar disk data terima kasih 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 karakter karena nanti di belakangnya itu ada tanda komanya maka perlu dihilangkan maka kita taruh disini substringnya untuk ubah itu kita kurangi satu dari terakhir jadi tanda koma yang terakhir itu dihilangkan selamat menikmati terakhir 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 SQL ya oke di sini ada ubah kosong isinya ada karena kalau tidak ada ini akan mau dimunculkan error di baris ini baris 108 kok tiba-tiba ada gitu variabelnya ya maka dibuatkan dulu ini inisialisasinya dengan sebuah variabel yang tidak ada isinya gitu kemudian di sini di for each data yang dikirim dari proses update data itu nanti kita lihat ya terakhirnya seperti apa kemudian dipecah tuh antara kunci dengan datanya lalu kuncinya ditaruh di depan sama dengan ada tanda petik satu ya datanya itu berada diantara tanda petik satu kemudian ditambahkan dengan koma di belakang terakhir jadi hasilnya itu seolah-olah jadi seperti ini ya misalnya nam sama dengan jadinya seperti itu terus ada koma di belakangnya nah karena di sini ada tanda titik maka akan diulang terus sebanyak berapa buah file atau kunci ya jadi nanti akan ada di sini tambahannya nama sama dengan misalnya ya ada koma lagi belakangnya nah kalau sudah habis seperti itu terakhir tetap ada koma maka di bagian baris 110 ini dihilangkan koma yang terakhir disitu ada minus satu ya jadi dikurangi satu di belakang sehingga hasilnya jadi seperti ini aja ini baru bisa jalan nanti jadi pada saat kita memproses update data sementara kalau ada komanya di belakang berarti ceritanya dia membacanya ini belum selesai nih ada lagi di belakang saya ini gitu ya nah seperti itu kemudian digabungkan perintahnya dari update nama tablenya yang kita masukkan dari metode prom ya kemudian ditambahkan dengan set lalu datanya tadi di set name nama diisi dengan data tertentu lalu ada syarat lagi where syaratnya apa yang kita masukkan di dalam where lalu di eksekusi menggunakan BDO seperti itu ya nah ini untuk kelas DML nya lewat ya nah sekarang bikin linknya buka file mahasiswa ini caranya gampang disitu sudah ada yang warna kuning tinggal nambahkan yang warna unyu-unyu ini ya tapi enggak usah gitu juga enggak papa ya kita bisa buka file mahasiswa sebelumnya kita sudah membuat untuk yang hapus ya nah disini nah ini hapus ini sudah ada tinggal ambil aja yang ini dari hapus dari delete ini ya tanda tanya ini sampai ke sini nah yang saya blok ini diambil mau di copy ya yang saya blok ini dari tanda tanya sampai dengan ketutup tak php ini tapi tanda petiknya jangan di bawah ini di copy ditaruh disini ini ada mahasiswa edit di bagian atas nah dipaste-kan aja disini ctrl-v gitu ya nah jadi seperti ini jadi lengkapnya adalah php tanda tanya NIM sama dengan nah ini tetap sama nah kayak gitu itu di bagian mahasiswa edit php supaya nanti pada saat mau mengedit mouse-nya ditaruh kelihatan kayak kemarin ya tapi file yang dituju sudah beda nih file dituju adalah mahasiswa edit mahasiswa edit tanda tanya akan gitu nanti tampilannya kalau di repress ya ini di save dulu jadi kalau menggunakan pemrograman yang sifatnya teks ya seperti ini itu mudah kenapa bisa di copy paste bisa di save as dan seterusnya tapi kalau yang pakai tarik-tarik modelnya seperti visual basic delpy ya itu kalau kita copy formnya ya pomnya aja nanti codingnya nggak ikut gitu ya kita copy codingnya formnya nggak ikut seperti itu kalau dia menggunakan berbasis web seperti ini pakai php ASP dan seterusnya mau dia pakai perembok atau enggak itu tampilannya jadi satu sama teks seperti ini ya sama saja dengan yang edit yang delete kemarin ya Nah sekarang penjelasannya dulu ya berkaitan dengan formulir data mahasiswa ubah data mahasiswa pertama kita buka nanti mahasiswa add mahasiswa add dibuka file mahasiswa kemudian di save as Nah itu tadi yang saya bilang ya jadi kita akan ngetik ulang di save as menjadi mahasiswa edit kemudian sesuaikan judul halamannya kalau yang semula itu tambah mahasiswa jadi ubah mahasiswa gitu ya kita satu-satu lah lihatnya ya dibuka mahasiswa add dibuka file mahasiswa add kemudian perintahnya tadi di save as menjadi mahasiswa edit yang mahasiswa add ini di save as menjadi mahasiswa edit titik php jangan dihapus titik php nya sesuaikan judul halaman judul halaman tuh yang ini nih nih kan tambah mahasiswa jadi ubah sudah selanjutnya ini bagian action yang ada di form itu diubah menuju mahasiswa update bukan save itu kan save ini ya form actionnya nih mahasiswa save diganti jadi mahasiswa update Uw update ya eksternya adalah mahasiswa update jadi pada saat nanti diklik tombolnya akan dibawa data-datanya saya ke sini ke update ya selanjutnya nanti nangkap kiriman kata kunci kalau saya tuh cuek aja kalau praktekah mau enggak terserah aja resiko tanggung sendiri gitu aja kalau ternyata nggak bisa ya ya udah saya mensyaratkan kalau mau lulus minimal pertemuan 75% terus tugas UTS was ikut semuanya ya masalah benar dengan salah tuh nanti aja isinya itu ya yang penting tuh hadirnya dulu 75% kalau kurang dari jumlah persen saya kasih kemarin di kontrak itu ada ya 60% saya kasih remedial nanti lagi terakhir sampai terakhir pertemuan terakhir saya hitung dulu berapa nih kalau cukup aja 75% sudah saya cek lagi apa tugasnya ngirim apa enggak walaupun tugasnya ngirimnya hanya nama doang ya masih ada potensi lulusnya dengan nilai C paling enggak ya lumayan lulus C ya karena ada yang datangin meminta yang penting lulus ya syarat saya adalah masuk ya nggak praktek terserah nggak praktek juga apa-apa kan saya nggak memaksa harus sesuai berhasil sama dengan saya kan enggak ya ada beberapa yang bisa ngikutin terus bisa selesai syukur Alhamdulillah kalau enggak nggak papa file yang benarnya kan tetap selalu saya kasih gitu ya itu untuk pertanggungjawaban saya dan nanti itu bisa digunakan bisa di edit-edit lagi itu terserah silakan bebas ya download file-nya kemudian mau dimodifikasi itu terserah bebas misalnya saya pakai Pak buat tugas semester depan misalnya dirubah-rubah dikit jangan sama persis siapa tahu dosen yang ngeliat video ini wah ini sama dengan yang disitu katanya Nah kan kena lagi gitu ya Nah nanti ditangkap kiriman kata kunci yang ada di mahasiswa editnya ini ya kemudian kita perlu nambahkan pembacaan data jadi khusus data mahasiswa yang mau kita edit ini yang kita baca Nah itu tadi yang digunakan where tadi ya selain update-nya pakai where baca datanya juga pakai where ya terus ditampilkan data awal yang tersedia yang yang saat ini itu sedang sedang ada datanya itu yang mana mahasiswa ini nimnya berapa dan seterusnya itu harus tampil dulu eh apa namanya Hai prodinya dia ini apa yang ditak di data semula itu harus terpilih juga dulu gitu ya baru nanti setelah kita di update kita lakukan perubahannya ke dalam tabel jika diperlukan nanti ditambahkan yang namanya ada hidden input ya ini jika diperlukan nah kita sekarang live coding ya nih di alaman edit mahasiswa edit ditambahkan seperti ini ya baca data mahasiswa saya kira technical meeting juga oke ya Nah silahkan dimasukkan disini eh sorry PHP ya di dalam sini ini DML sudah ada jadi kita tinggal membuatkan objeknya aja sebentar di bagian bawah ini ada kayaknya ya Hai ada Prodi di bagian bawah apa-apa Hai Oh nimnya dulu ditangkap Hai ini dollar name karena tadi ada kiriman yang di mahasiswa edit PHP tanda tanya nih sama dengan gitu ya nah ini menggunakan get kenapa get karena dia kelihatan di url-nya nim sama dengan sekian-sekian kita baca semuanya dari tabel mahasiswa ada syarat nih where syaratnya adalah nimnya harus sama dengan dollar name kemudian diget datanya ini dapatnya pasti hanya satu buah data yang sesuai ya 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 Terima kasih telah menonton 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 Sebelumnya Terima kasih telah menonton 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 1 ya silahkan di copy aja itu jadi value sama dengan yang echo dollar name itu di copy aja sekarang masuk ke nama nah nama ada di bawah nih sama lengkap ada required di sini ya tinggal ditaruh ditambah disini setelah require value echo bukan dollar name tapi nama mhs sama dengan atas makanya tadi saya bilang kalau ngerti polanya itu gampang tapi ya memang perlu waktu ya Ninim tadi ada value ekonim ya nama value Eko nama mhs kemudian angkatan disini value dollar angkatan boleh di save dulu kemudian di repress tampilan editnya muncul enggak datanya itu tadi yang NIM ada ketinggalan satu ya read only nya Hai 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 Oke ini saya save dulu Kemudian saya repress tampilannya Seperti ini ya Harusnya name, nama, dan angkatan Tampil datanya Nah seperti ini Name nya muncul disini Namanya juga sudah tampil Angkatannya juga tampil Tapi yang name ini masih bisa dirubah Tadi saya bilang Tidak boleh dirubah karena dia primary key Dan itu sudah dipakai mungkin di dalam tabel Seminar ya Nah ditambahkan disini Untuk name khusus ya Sebelum tutupnya tadi ditambahkan Read only Sama dengan isinya juga sama Read only Disimpan, refresh lagi tampilannya Harusnya name itu ada sedikit buram kotaknya Tidak bisa di edit Tidak bisa di klik disitu So Tidakzam ... ... selamat menikmati selamat menikmati nah ini menama sama angkatan ini ya yang name tadi harusnya ketika saya refresh dia udah gak bisa di edit lagi nah seperti ini kotaknya itu gak bisa di edit itu fungsi dari read only tadi ya jadi kalau mau ngunci fieldnya bisa seperti itu nah boleh diganti nanti nama lengkap angkatan prodinya nih belum nih dia prodinya apa harusnya kepilih duluan ya nah sekarang masuk ke prodi nah buat operator tertiari atau ternari di dalam for each isinya kayak gini jadi ini untuk untuk menandai pilihan yang sesuai dengan si data si mahasiswa jadi ada nanti selected tulisannya seperti ini ya kemudian ditampilkan di dalam option gimana caranya seperti ini masuk ke bagian for each dari ini dari prodi disini ya nah dalam for each dolar pilih misalnya gitu ya dolar namanya operator tertiari atau ternari itu seperti ini formatnya nah ini ini sama saja dengan ip kondisinya disini dalam kurung ip nah kalau dia benar maka dijalankan yang ini yang setelah tanda tanya tapi kalau dia salah jalankan yang setelah tanda titik 2 tuh bisa pakai ip nah yang kita bandingkan adalah dolar kode prodi itu apakah sama dengan dolar p kode prodi apakah kode prodi yang tadi di atas punya si mahasiswa sama dengan yang ada yang sedang diputar ini dari daftar tabel prodi kalau dia sama tuliskan selected kalau tidak maka kosong saja selamat menikmati 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 kita harus menambahkan dolar pilih ini harus ditampilkan ke dalam salah satu option option yang kita gunakan adalah yang ini di belakang sini posisinya, perhatikan ya ini option ada tak pembuka penutupnya disini ditaruh disini disini ya posisinya kemudian dimasukkan kode php untuk menampilkan pilih echo dolar pilih nah ini tambahannya dolar pilih ini terima kasih oh, sekiranya technical meeting juga lomba masak, enggak? ada yang ikut lomba masak enggak apa-apa nanti regenerasi awal mulanya diset harus terutama yang dosen dosen dan karyawan itu harus satu laki-laki, satu perempuan ini gimana? akhirnya yang daftar sedikit begitu dibebaskan yang daftar jadi banyak saya enggak bakal ikut ya saya enggak bisa masak saya enggak bisa masak sebenarnya bukan enggak bisa males segala sesuatu itu kalau dipelajari mesti bisa ilmu menghilang misalnya itu kan paling gampang banyak-banyak hutang aja itu pasti susah dicari tapi hati-hati ya kalau ngutangnya sama pinjol waduh susah susah larinya di-share dia data kita open BO katanya waduh kan kacau itu banyak banget kejadian kayak gitu yang bunuh diri segala macam itu gara-gara kayak gitu kasusnya jadi hati-hati ya kasus hacker Biorka hilang ya setelah naik anggaran kan hilang anggaran kominpo naik 600 sekian miliar hilang dia yang aneh itu kan yang BSI kemarin kalau yang BSI saya yakin beneran itu beneran itu itu asli itu hackernya itu jadi ada pakar keamanan memang sudah ngecek data yang di-share dia di dark web itu memang betul nama ini rekeningnya ini nomor apa namanya nomor induknya ini itu betul memang sesuai gitu ya artinya mereka gak bohong ketika menyebabkan 15 juta data nasabah itu ya ya kita harus mengakui manajemennya dari BSI dan pemerintah juga itu gak becus menangani data kita yang disalahkan kita suruh mengamankan sendiri ya yang jebol bukan punya kita punya mereka gimana ya sudah diancam kan minta tebusan saya lupa tebusannya berapa kemarin 20 juta dolar ya yang BSI itu sudah dikasih tahu mereka di-hack ternyata apa bilang manajemen BSI-nya sedang maintenance ya marah lah orang ya kan hackernya marah diancam saya kasih kesempatan 3 hari katanya kalau tidak mau membayar tebusan data 15 juta nasabah saya sebar gak ditanggapi juga berarti kan kita yang dikorbankan maka puyeng itu puyengnya apa bayangkan aja 1,5 tera bukan giga tera itu kira-kira berapa hari downloadnya artinya selama sekian hari itu gak sadar bahwa itu data sedang diambil dan ternyata gak ngakui juga kalau itu di-hack malah bilang maintenance ya ya itu seperti seseorang yang merasa tidak dianggap gitu kan jadinya parah dia kan pasti dia bikin sesuatu kan supaya setelah disebar datanya oleh pakar keamanan selicek oh bener ternyata datanya itu asli datanya baru bergerak kenapa kita membahas itu kan membahas ini tadi situ-situ tuh kemana ceritanya tadi pinjol tadi ya pinjol asal mulai oke seperti ini ya nah ini saya repress tampilannya ini belum terpilih seperti ini ya saya repress harusnya terpilih dia datanya punya dia apa nah ternyata teknik informatika yang kepilih duluan saya batal ya saya klik lagi ke sini ke mahasiswa kemudian saya pilih yang lain bener gak nih sekarang yang ini Wagra Diagra saya klik disini angkatannya 2020 sistem informasi kalau di klik editnya nah bener ya datanya tahun 2020 kemudian sistem informasi kepilih duluan gitu maksudnya jadi jangan sampai pilihannya itu pilih Prodi nah ini loss data namanya orang kehilangan data bayangkan kalau rekening tadi kan ketuker nanti saldonya ini BSI pusing ini mereka peridata kenapa? boleh jadi ketuker nanti dan tiba-tiba punya saya saldonya jadi 2 miliar kan rezeki jadi diam aja yang salah kan bukan saya pusing itu balikin data 1,5 tera itu aduh gak tau ya berapa lama downloadnya 1 giga kira-kira downloadnya berapa lama nih kalau kecepatan normal 1 jam ada mungkin 1 giga ya 1,5 tera itu berarti 1500 giga berarti berapa jam 1500 dibagi 24 lebih seminggu bayangkan gak tau itu kalau 1 jam anggaplah setengah jam misalnya karena kecepatan mereka kan tinggi kan setengah jam oke lah seminggu seminggu tuh lo gak tau kalau ada tadi ambil kan luar binasa kita orang IT ngeliatnya tuh kayak gimana lanjut aja nah sekarang proses mengubah datanya proses mengubah data ini ya kita bisa gunakan file mahasiswa set silahkan dibuka file mahasiswa set karena isinya kurang lebih sama mahasiswa set nih mahasiswa set sepertinya nanti gak selesai dua ini ya dua tabel lagi yaitu tabel dosen dan tabel seminar saya akan demokan langsung aja disini nanti setelah itu nanti file nya aja saya share karena harus selesai nih kalau file nya langsung tanpa ada di dalam videonya kasihan yang nonton yang berharap gitu ya gak tau yang nonton dari mana yang mereka berharap kalau saya gitu aja bebas aja orang mau ngambil informasi tapi kan kasihan ini kemana ya sambungannya kok gak ada oke ini adalah mahasiswa set silahkan di set as klik kanan ya set as menjadi mahasiswa update mahasiswa update set sudah ya nah ya sabar belum nah kalau sudah di set as karena name tadi tidak perlu dirubah ya maka gak perlu kita masukkan di dalam data sini ini dikeluarkan silahkan ini di cut di cut jangan di hapus ya taruh di atasnya disini nah seperti ini tapi diganti jadi seperti ini dollar name sama dengan dollar post name belakangnya titik koma jadi setelah include ditangkap nih dollar name sama dengan post name karena tadi metodnya post yang ada di mahasiswa edit data yang kita mau simpan mau update itu hanya nama kode prodi angkatan foto ini ceritanya aja pemanisnya nanti silahkan buat apa namanya praktikum sendiri kalau dapat yang mahasiswa ini buat upload fotonya dapat juga berarti harusnya untuk yang dosennya gitu ya oke baris 3 sudah kemudian baris 10 ini karena kita bikin objek baru nah yang baris 11 bukan insert tapi update data update data perintahnya di baris 11 ini update data data isinya yang mana yang ini yang dikirim ke sini terus tabelnya apa tabel mahasiswa terus lagi ada where nya karena kalau hanya sampai sini terus di ini di set belakangnya set dulu ya terakhirnya yang create ganti jadi set kalau hanya sampai sini bisa nanti datanya semua data yang punya saya itu akan berubah dengan data yang sedang saya update ini semuanya berubah ya maka perlu where disini where karena pakai metode chaining ya name sama dengan tanda petik 1 dollar name nah seperti itu hai itu itu tapi itu yang Terima kasih. Terima kasih. Kita hanya untuk supaya ada apa namanya, ada testing terhadap tabel yang lain, kita mengimplementasikannya ke data dosen lagi dan data seminar. Oke, jadi perintahnya update data, kemudian datanya ke belakang, terus tabelnya, tabel mahasiswa, syaratnya, nimnya harus sama dengan nim yang diedit. Lalu di set, nah sekarang dipraktekkan. Saya kembali dulu ke sini dari awal ya. Saya edit yang terakhir ini ya. Nah, di sini. Saya tambahkan kayak gitu. Ada tambahan seperti ini ya. Kemudian ternyata angkatannya, angkatan 2022 misalnya. Terus prodi-nya prodi TI. Saya klik. Nah, ini belum selesai ya. Tadi lupa nih. Ini tambah nih harusnya jadi ubah. Oke, seperti itu. Nah, dia dibawa ke sini. Kita lihat datanya sudah berubah atau belum. Nah, ternyata berubah ya. Ini ada tambahan. Namanya, angkatannya dari 2022, TI, prodi-nya. Seperti itu. Ada lagi yang belum? Yang di luar sana? Sudah sore-sore ya. Oke, ini tadi dirubah dulu untuk tombolnya. Tombolnya, value-nya bukan tambah tapi ubah. Di mahasiswa edit ya. Oke, saya cek dulu ada yang berhasil. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Selamat 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 menonton. require tadi ya ada value kemudian read only jadi nggak boleh dirubah nama lengkap ini nama underscore dosen terus gelar oke misal data yang atas ya data yang atas diedit uniknya nggak bisa dirubah tampil kemudian nama lengkap ada kemudian gelarnya juga ada ini sudah dimasukkan datanya menampilkan data kemudian alaman ubah data dosen ini diambil dari dosen sep dosen sep ini disep as menjadi dosen update nah sama dengan tadi ya yang nick ini ditaruh di atas sebagai tangkapan data untuk data sudah benar seperti ini nama gelar sama foto walaupun fotonya tadi ini ya hanya apa jangan saja update data kemudian dari tabel dosen kemudian ini set dulu ya lalu disini ditambah metode chaining untuk wear wear nya adalah nick sama dengan tanda petik satu dollar nick tanda petik satu lagi setelah itu selesai oke seperti itu saya uji misalnya namanya jadi seperti ini lalu disini ada tambahan misalnya mm gitu ya jadi namanya xyz kemudian mkom mm nah ini sudah berhasil di edit seperti itu nanti bisa sambil dilihat videonya biasanya sih nggak dilihat yang dilihat itu file-nya oke ya saya habiskan sekarang seminar sama lagi caranya tadi ya seminar ini linknya ini link delete kemarin diambil juga segini ya di copy kemudian ditaruh di edit sini prinsipnya sama disimpan ditutup bisa karena sudah nggak dipakai lagi yang dosen ini saya tutup semua plus dml biarkan ya sudah ya ini sama seminar at ini yang di sepas seminar add di sepas menjadi seminar edit saya sepas dulu seperti ini lalu disesuaikan jadi ubah seminar ya kemudian yang seminar set menjadi seminar update nah kata kuncinya id seminar ini sama aja dengan yang tadi lalu ada tambahan nanti hidden input nah disini yang ada ya saya masuk ke atas ini agak panjang kodenya ini agak panjang kodenya jadi seminar sama dengan tanda petik satu dollar ID seminar YouTube tanda-tik satu kemudian di get lalu di for each datang seminar itu apa-apa saja isinya satu, dua, tiga, empat lima, enam, tujuh, delapan kemudian ada tanggal ada ID pukul edit tempat selanjutnya ada dosen 123 ini dosen 1 sabar ya oke seperti itu untuk pembacaan data kemudian untuk nah ini berbeda ya kalau input tadi pakai value kalau text area itu nggak pakai value ini text area untuk judul karena tampilannya besar bisa pakai enter segala macam isinya itu di sini di tengah sini ya di antara text area dan slash text area php, echo, dollar, judul di posisinya ada di sini kemudian mahasiswa oke ini tadi sudah ini ya jadi text area itu nggak pakai value dia kemudian untuk mahasiswanya supaya terpilih duluan kita menggunakan operator tertiari juga di sini misalnya dollar di sini dicontohkan apa nih MHS MHS sama dengan apakah dollar name sama dengan dollar M name jika iya selected jika tidak kosong maka ditampilkan lagi di sini dollar MHS supaya nanti muncul tulisan selected dan tidaknya saya tampilkan dulu data pertama ya wah dari 11 ini tanda dollar doang nggak ada S kok bisa tahu pak secepat itu pak karena biasa melihat kesalahan orang lain itu sifat yang tidak baik ya oke judulnya sudah tampil mahasiswanya sudah sekarang tanggal kalau tanggal itu karena dia isian maka di sini pakai value kalau di repress tampilannya tanggalnya harusnya sudah kepilih sesuai dengan data aslinya setelah ini tugas saya kasih tahu nanti dikasih tahu sama kawannya yang keluar tadi ya oke pukul saya copy dari atas id pukul sama dengan pid pukul temui selamat menikmati nah ini sudah kepilih pukulnya ya sekarang tempat sen satu selamat menikmati pesan dua selamat menikmati nah ada tambahan satu ya disini yang saya bilang tadi hidden file hidden input ini seperti ini jadi ID itu karena dia tidak tampil harus ditambahkan manual seperti ini ya input type nya adalah hidden kasih nama namenya sama dengan ID ID seminar kemudian value nya seperti itu ini nanti nggak tampil disini itu nggak ada inputan itu nggak ada nah yang kedua nggak tampil ya oke selanjutnya untuk nyimpan ini saya save as dari seminar save as menjadi seminar update ya ada tambahan di atas sini ID seminar sama dengan dollar post terus ID seminar yang lainnya sama seperti ini sisanya bisa nanti saya nggak tes semuanya ya ini set oke ini sudah muncul semua datanya selamat menikmati kemudian saya masukkan disini ya analisis misalnya dan desain itu aja yang diedit kemudian 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 ini tambah tadi harusnya ubah ya set nah ini sudah berubah analisis dan desain antar muka jadi otomatis tuh semuanya nanti sudah sesuai kita diubah kita diubah oke seperti itu ya nanti ngetiknya laju-laju oke tugasnya coba tanggung banget ini ya saya tutup dulu ya karena ini off the record nanti dikasih tahu kawan-kawannya yang tidak hadir terima kasih atas perhatiannya semuanya mohon maaf oleh kesalahan kekurangan dan kelebihannya ya sampai jumpa di pertemuan berikutnya selamat menjelang selamat malam ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh